Sulit memperoleh air bersih karena sumur mengering akibat kemarau panjang, warga Tasik Malaya Jawa Barat menggunakan air kali yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu digerobohkan Jawa Tengah, bantuan air bersih diberikan ke masyarakat yang telah lima bulan kesulitan memperoleh air. Sungai Ciloseh yang kotor di kota Tasik Malaya Jawa Barat menjadi andalan warga Cinehel untuk memperoleh air bersih. Setiap hari, di sungai ini, warga melakukan berbagai aktivitas seperti mencuci baju, mandi, hingga buang air. Di sungai ini juga warga kerap membuang sampah. Akibatnya, tumpukan sampah tampak terlihat di sejumlah lokasi di aliran sungai. Di musim kemarau, warga mengandalkan Sungai Ciloseh karena tidak ada lagi sumur air sejak sumur mereka telah mengering beberapa bulan terakhir. Warga juga membuat sumur di dekat sungai, namun kualitas air juga kotor. Enggak, habis gimana lagi, enggak ada air. Kan cucian, harus dicuci. Kalau ini banjir ya, itu kan suka kebanjiran. Di rumah belum ada, itu susah. Kalau BAB itu di mana? BAB di sini. Sementara itu di Gerombokan Jawa Tengah, warga Bologorang telah lima bulan kesulitan memperoleh air bersih karena kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengandalkan bantuan atau mencari air bersih hingga ke desa tetangga sejauh beberapa kilometer. Salah satu bantuan datang dari aparat Polres Gerombokan. Bantuan air bersih ini disambut gembira masyarakat. Senang, Mas. Jadi, jadi enggak kekurangan air lagi. Ngambilnya dekat. Selama ini sumur warga emang enggak bisa? Enggak bisa, kering semua. Di Gerombokan Jawa Tengah, kekeringan telah melanda 90 desa. Ekostya Budi dan Arief Nur melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat dan Gerombokan, Jawa Tengah.